Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 51 ya, aktivitas ke-7. Nah ini ada petunjuknya, tanpa melihat kembali kepada cerita The Ghost Guild, cerita dongeng Ghost Guild ya. Susunlah kejadian-kejadian ini secara berurutan, ini ada kejadian-kejadiannya, ini belum berurutan, nah kalian susun. Ketika selesai menyusun kejadian-kejadian tersebut, periksalah jawaban kamu dengan membaca kembali ceritanya. Nah jadi disini kita akan menentukan mana susunan yang pertama hingga susunan yang ke-7, dia ada 7 kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah mana yang pertama, yang pertama adalah yang ini dia, nomor 1 ini dia. Nah ini dia, ketika dia masih kecil, Ani menghabiskan banyak waktunya dengan bibinya, mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan binatang dan alam, itu nomor 1. Yang nomor 2, ini dia, ini nomor 2 ya, Ani menjadi tidak stabil, kondisinya menjadi tidak stabil, sejak ketidakhadiran bibi dan bapaknya, nah itu nomor 2. Nomor 3 adalah ini, dia menjadi depresi atau stres karena hidup di bawah bayang-bayang ibunya, dan ketidaksiapannya untuk menjadi ratu di masa depan. Nomor 4, ini dia, ini dia ya, kondisinya menjadi semakin buruk ketika sang ratu memutuskan Kalib untuk menjadi penguasa berikutnya, Sementara Ani harus pergi ke bayang-bayang ibunya, dan menikah dengan putra mahkota bayang, ini nomor 4. Nomor 5, ini dia, ini nomor 5. Nah, dalam perjalanan ke bayang, Ani dikianati oleh teman baiknya, ya teman baiknya sendiri, dan identitasnya sebagai putri di curi, ini nomor 5. Nomor 6, nah ini dia, ya, Ani harus berjuang untuk identitasnya sendiri, dan menjadi pemelihara angsa, ya, di kerajaan Bayan. Dan nomor 7 terakhir ini, nah ini dia, dengan usaha gigihnya, dengan kegigian usahanya, dan bantuan beberapa teman-teman loyal, yang masih loyal dengan dia, Ani akhirnya bisa mengambil ulang ke identitas aslinya, dan menikah dengan Gerig, putra mahkota dari Bayan. Nah, itulah untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!